Pemirsa degat berpusat Asur Pahitau sebagai simbol duka, ribuan aremania turun ke jalan di kota Balang, Jawa Tibur, memperingati 40 hari tragedikan juruhan yang menelan korban 135 orang. Aremania menuntut pemerintah mengusut tuntas tragedikan juruhan dan menyeret pihak-pihak yang bertanggung jawab ke buka hukum. Mengusung tema Malang Menghitam, ribuan aremania turun ke jalan memperingati 40 hari tragedikan juruhan yang bertepata dengan peringatan Hari Pahlawan Nasional 10 November 2022. Dengan perpakaian serpah hitam, aremania melakukan long march mulai dari Stadion Gajayana, kota Balang dengan menggarak 135 keranda zanaza sebagai simbol jumlah korban yang meninggal dunia. Sementara perwakilan keluarga korban membawa foto keluarga mereka yang meninggal dalam tragedikan juruhan. Dalam kesempatan tersebut, aremania menuntut seluruh aktor dan eksekutor dibalik tragedikan juruhan diusut tuntas serta kompensasi dan restitusi bagi korban maupun dan ahli waris korban. 40 hari pasca tragedikan juruhan, Nasipilu membayangi Dian Puspita Putri. Gadis 22 tahun tersebut kini terpaksa duduk di kursi roda akibat patah tulang pada kaki kanannya. Tidak hanya itu, warga pelasawan timur kota Balang ini mengalami hilang sebagian ingatannya. Kondisi tersebut membuat ia kehilangan pekerjaannya. 23 hari di rumah sakit, yang 10 hari koma, tidak sadar. Yang sudah selama 13 hari itu di kewangan. Kalau kondisi kakinya, Bu? Sekarangnya patah, sama pen sekarang ini berubah. Meski pasrah dengan kondisi putri kesayangannya, Etik berharap Dian segera sembuh seperti setia kalah. Tidak lupa Etik berharap hukum ditegakkan dengan pengusutan tuntas tragedikan juruhan. Dari Malang, Jawa Timur, Tienghi Anews melaporkan. Terima kasih.